Hai ketemu lagi dengan Kak Mia kali ini kita akan bahas tentang penemuannya Kalian tahu siapa dia? Iya dia adalah Enes Rutherford pada video sebelumnya diceritakan bahwa Enes ini menemukan proton di dalam inti atom kemudian Enes menghitung masa dari proton ternyata masa proton itu hanya setengah dari masa inti atom nah penemuan ini membawa pada penemuan muatan partikel lain yang disebut dengan neutral satu tahun setelah Enes Rutherford menemukan proton pada tahun 1920 William dan Terharkins ilmuwan dari Amerika menduga adanya partikel lain selain proton ada di dalam inti atom kemudian William memberi nama dengan neutron tapi keberadaannya belum bisa dibuktikan 12 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1932 James Cadwick ilmuwan asal Inggris berhasil membuktikan keberadaan neutron dengan melakukan eksperimen dia menyusun polonium sebagai sumber partikel alpha kemudian menggunakan pelat berilium dan menggunakan lilin paraffin kenapa saya menggunakan lilin paraffin karena lilin paraffin ini mengandung atom hidrogen ketika sinar alpha ditembakkan ke pelat berilium pelat berilium memancarkan radiasi yang tidak bermuatan radiasi yang tidak bermuatan tersebut mengakibatkan atom hidrogen yang ada di lilin paraffin terlempah ke luar Jack Cadwick kemudian menghitung berapa radiasi yang tidak bermuatan tersebut ternyata didapat bahwa masa dari radiasi yang tidak bermuatan tersebut sebesar 1,675 x 10 pangkat minus 27 kg hampir sama dengan masa potong begitulah cerita tentang penemuan yang terang sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati